Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Hari ini aku bakal traveling again travel log kita ke Jepang Kita ke Jepang ya Ini ceritanya aku sudah sampai di terminal satunya Narita Airport Dan ini setelah sampai aku langsung ke stasiun dan beli kartunya Terus ini sudah di stasiun Narita Airport Terminal 1 Kita naik kereta dan langsung menuju ke Asakusa Kita menyewa kimono guys Jadi ini first experience pakai kimono di Jepang Setelah itu kena kerempongan kita tuh Jadi kita gak sempat ngerekam pas lagi pilih-pilih kimono Tau-tau ya kita habis selesai dipakein kimono Kita makan dulu karena lapar banget belum makan Kita lihat jalan-jalan di Asakusa guys Buat kalian yang tau tempat-tempat wisata di Jepang Pasti tau dong Asakusa dan Sensobu Temple yang terkenal banget Disini rame-nya pole rame banget Tapi puji Tuhan tuh aku sempat dapet foto yang orangnya masih jarang gitu loh Terus ini aku setelah kembaliin kimono Aku cobain nomor 1 apple pie di dunia Seenak apa ya Coba yang katanya nomor 1 di dunia Oke setelah capek muter-muter di Asakusa Kita balik ke hotel Karena hotel kita juga di daerah Asakusa Dan hotelnya itu tanpa manusia guys Jadi kayak semuanya itu pake robot Dan ini keren banget sih Kayak kartunya aja tuh keluar dari mesinnya Terus yang nyambut Yang kasih instruksi itu dinosaurus yang ada disitu Aku gak pilih yang ninja Karena yang lucu Lucu aja yang dinosaurus Terus setelah kita istirahat sebentar Kita ke Ginza untuk Liat-liat Uniqlo Terus liat-liat toko kue disana Dan ini ada robot anjing yang bisa gerak gitu Tapi ternyata yang geraknya tuh di bawahnya Bukan dianya yang gerak Kalau kira tuh dianya yang gerak Nah ini sudah sampai di Uniqlo Dan aku suka banget Uniqlo di Jepang Karena besar Pilihannya banyak Dan harganya lebih murah jauh Daripada yang di Taiwan Ataupun yang di Jakarta Apalagi disini kita bisa tax refund Jadi semakin murah Dan apalagi disini ya Di yang Uniqlo Ginza Dia tuh sampai 12 lantai Dan lantai paling atas itu kafe Aku sama temanku Teman Taiwan aku Sampai belanja Dan seneng banget dapet yang oke-oke Lalu setelah itu Kita langsung balik ke hotel lagi Dan sampai di hotel Kita tuh naik ke rooftop Kita naik ke rooftop itu Kita lihat pemandangan Ski 3 guys Looftop hotel guys Ya betul sekali Itu tadi ada LG Styler Yang ada di dalam hotel Itu mewah banget Dan ini kamar mandinya aku suka banget Bersih, besar Dan lengkap Buat teman-teman yang mau tau Ini hotelnya namanya apa Boleh langsung komen aja ya Nanti aku bakal kasih tau Dan pemandangan kamar aku Kurang lebih seperti ini guys Kita pesan yang triple room Ini LG Styler nya Dan singkat cerita Keesokan harinya Karena kita mau buruk-buruk ke Disneyland Kita pagi-pagi tuh udah check out Oke sekarang kita mau check out Kita mau check out Jadi ini tuh gak ada orang Ini resepsionist nya tuh Otomatis gitu Jadi kayaknya menarik Jadi inggris dulu Check out Bisa berbun kan Di situ Gue udah mau coba disini kan Jadi di video selanjutnya Aku bakal bikin video A day in Disneyland Tokyo Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan Mungkin segini dulu videonya hari ini Part satunya Thank you semua for watching Jangan lupa di like Di komen Di share Dan di subscribe to channel aku Thank you semua for watching See you in the next video Bye 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 bye